ya halo guys selamat datang kembali ke channel ini di video sebelumnya gue udah membahas tentang keadaan-keadaan yang mungkin merugikan bagi seorang impet so di video kali ini kita akan bahas tentang batasan-batasan apa saja sih yang mesti diingat oleh seorang impet supaya dia bisa menghindari keadaan-keadaan yang nanti akan merugikan dirinya sendiri bagi yang mau tahu tentang impet, tentang kerugian-kerugian yang di alami impet kalian bisa cek video-video sebelumnya atau bisa melalui playlist yang bernama impet oke langsung aja ya batasan-batasan apa saja sih yang harus diingat oleh seorang impet agar dia tidak terjebak di dalam keadaan yang merugikan dirinya sendiri yang pertama impet harus mulai menyadari atau menetapkan batasan kepada dirinya bahwa saya tidak bisa menolong setiap orang di muka bumi ini saya punya keterbatasan saya tidak bisa menyelamatkan atau menolong semua orang di muka bumi ini ini sebagai reminder buat seorang impet bahwa kamu tidak bisa berusaha untuk menyelamatkan semua orang yang ada di depan kamu yang butuh diselamatkan karena seorang impet sering sekali merasa bersalah ketika dia tidak bisa menolong orang lain yang kedua adalah akan tiba saatnya ada keadaan dimana kita sebagai impet tidak bisa menolong orang-orang terdekat kita sekalipun dalam arti ada keadaan dimana orang-orang yang kita kenal dan orang-orang yang kita mau tolong tetapi kita tidak punya kemampuan melakukan itu pada saat keadaan itu terjadi ini harus diingat juga oleh seorang impet supaya menghindarkan dirinya dari rasa bersalah yang sangat besar ketika dia tidak bisa menolong orang-orang terdekat dia ini tentu keadaan yang biasanya sih sangat-sangat menjadikan bagi seorang impet gitu ya karena orang yang dia tidak kenal saja dia mau tolong gitu ya apalagi ketika dia harus terima kenyataan bahwa dia tidak bisa menolong orang-orang yang terdekat dengan dia yang ketiga adalah impet harus mulai belajar untuk berkata tidak bagi seorang impet ketika dia berkata tidak dia selalu merasa bahwa itu akan menyebabkan orang yang meminta itu akan bersikap negatif kepada dia akan marah akan kecewa tetapi seorang impet mungkin harus mulai beringat bahwa ketika kita berkata tidak tidak selamanya orang akan kecewa ada kok orang-orang yang akan mengerti ketika kita berkata tidak tetapi memang akan ada orang-orang lain juga yang akan kecewa tetapi itu adalah sebuah keharusan ketika kamu memang harus berkata tidak kamu harus berkata tidak karena kita tidak bisa berkata ya untuk semua hal di muka bumi ini yang keempat adalah impet harus ingat bahwa ketika kita sudah mulai membuat batasan-batasan di dalam kehidupan kita itu akan mengibatkan ada beberapa orang atau beberapa pribadi yang akan marah akan hal itu yang tidak akan menyukai hal itu kalian sudah harus bersiap akan hal itu dan menerima keadaan itu seorang impet sangat sulit membuat batasan karena dia takut mengecewakan orang lain tetapi ketika seorang impet sudah mengetahui bahwa kalau saya bikin batasan ini tidak akan menyenangkan semua orang dan saya akan terima itu seorang impet harus mulai bersiap untuk mengatakan itu yang berikutnya adalah seorang impet harus mulai belajar untuk menyayangi dirinya sendiri impet sudah harus mulai menanamkan kepada dirinya bahwa ketika kamu menempatkan kebutuhan kepentingan dirimu di atas kepentingan orang lain itu bukan dosa itu bukan berarti kamu jahat itu adalah tanda bahwa kamu mencintai dirimu sendiri dan itu adalah hakmu dan kalaupun itu pada akhirnya akan mengecewakan orang lain kamu tidak perlu untuk kecewakan hal itu karena menempatkan kepentingan diri sendiri itu adalah hak bagi setiap orang dan yang terakhir nah ini yang paling penting guys seorang impet harus mulai belajar untuk menganalisis situasi-situasi toksik yang dia punya ketika dia merasa dia berada di dalam sebuah hubungan atau keadaan yang toksik dia harus berani mengambil langkah untuk keluar dari keadaan itu walaupun orang-orang di dalam keadaan itu menahan dia sekuat mungkin dia harus tetap berani untuk keluar dari keadaan itu kebanyakan impet terjebak di dalam suatu hubungan yang toksik dan dia tidak berani keluar dari itu karena takut mengecewakan orang-orang yang ada di dalam situ tetapi seorang impet harus berani menetapkan batasan harus berani tegas kepada dirinya sendiri bahwa ketika suatu keadaan itu sudah toksik saya akan keluar apapun akibatnya apapun konsekuensinya ketika itu merugikan dirinya seimpet harus berani mengambil keputusan untuk keluar dari suatu keadaan yang toksik sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati